lanjut kita masukkan ayam kentang yang sudah dipotong dan kita masak sampai mendidih ya teman-teman ya sampai santannya ini guri pedas asin manis luar biasa wajib dicoba kembali lagi dengan WHS channel salam sehat ya teman-teman hari ini aku mau masak kembali dan aku mau bikin ayam lemak chili up ya teman-teman ini bahan-bahannya dan aku punya 500 gram daging ayam ya ini aku pakai paha atas dan bawah sudah aku marinasi dengan bumbu racik terus ini ada bahan bumbu halusnya sebenarnya nggak pakai bawang merah bawang putih ya teman-teman tapi aku pengen pakai ini kalau teman-teman nggak mau pakai juga nggak apa-apa ya boleh di skip bawang merah dan bawang putihnya terus ini ada serai daun salam juga lengkuas kalau teman-teman punya daun kunyit itu boleh banget dipakai karena aku nggak punya ini aku skip ya teman-teman ada garam, kaldu jamur, gula, dan ada merica bubuk dan ini ada santan cair, ada santan kental juga ada ini kentang, ini opsional tapi aku mau buat tambahan aja ya teman-teman juga ada cabai merah, juga cabai hijau yang sudah diiris-iris nanti buat garnis ya teman-teman ya langsung aja kita akan eksekusi ya kita akan haluskan bahan bumbu halusnya ya teman-teman ini kita masukkan semuanya oke ini udah jadi seperti ini aja ya teman-teman jangan terlalu halus juga lanjut kita akan masak ya aku udah panaskan minyak dan minyaknya ini jangan terlalu banyak ya teman-teman langsung aja aku akan goreng ayamnya gorengnya juga jangan terlalu kering banget nanti keras ya teman-teman ya jangan lupa untuk dibalik ya kayak gini cukup dan kita akan angkat ya oke minyak sudah panas kita masukkan bumbu halusnya kita akan masak sampai airnya menyusut ya teman-teman dan bener-bener bumbunya matang supaya gak langut kita masukkan bumbu yang lainnya kita aduk lagi lanjut kita masukkan ayam keripang yang sudah dipotong kita aduk kembali ini udah matang banget nih bumbunya gak akan langut lanjut kita masukkan santan encernya kita masukkan bumbu 3 serangkai wadah bubuk kita aduk dan kita masak sampai mendidih ya teman-teman ya sampai santannya ini menyusut oke ini santannya udah mulai menyusut sedikit tapi kita akan tunggu sampai mendapatkan yang tepat ya teman-teman ya oke ini udah menyusut banget dan lanjut kita akan masukkan santan kentangnya ya kita aduk kembali ah ini mah lemak banget indul mantap oke waktunya tes rasa gurih pedas asin manis luar biasa wajib dicoba mantap langsung aja kita akan plating ya teman-teman ya dan ini dia teman-teman masakanku sudah jadi ayam lemak cili apinya ini enak banget rasanya itu gurih mantul pokoknya ya wajib dicoba di rumah thank you udah nonton video aku dan gak skip thank you banget mudah-mudahan video aku ini boleh bermanfaat buat teman-teman semuanya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe bunyiin tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku selamat mencoba God bless you salam sehat bye bye bye